Halo sahabat bonsai, berjumpa lagi di channel Sona Bonsai Bali Apa khabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat dalam berkarya bonsai Nah hari ini saya akan berbagi video penyeleksian beberapa cabang ya Nah yang namanya programan, pasti ada penyeleksian ya Nah ini satu tempat, nanti kita ke tempat lain juga Nah disini di tempat di belakang rumah Saya ada beberapa bahan yang harus kita seleksi ya Jadi tidak sesimpel seperti di video-video saya Yang sudah ada yang diseleksi dan tidak masuk dalam video Nah kali ini saya akan menampilkan video-video penyeleksiannya ya Jadi selain video pembentukan Tentunya saya sudah menyeleksi beberapa cabang yang nantinya akan saya pakai Nah yang berkabung jangan lupa dukung channel saya dengan like, komen, dan tekan tombol subscribe Dan nyalakan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya Tentunya subscribe-nya gratis dan jangan lupa share juga untuk mendukung kemajuan di sini Terima kasih yang sudah selalu support sampai selesai Jadi karena saya sendiri Nah ini yang kemarin ya Yang kemarin kita buat Ini sancang mini-minian Ini adalah sancang yang sudah saya videokan sebelumnya Ini yang kita seleksi Lepas percabangan Kita fokus untuk pengelosan dulu Pengelosan lengan ya Lebih sempat untuk pembesaran Nanti kita pilih lagi untuk dihubungannya Jadi untuk beberapa pertumbuhan kita harus hilangkan Untuk memfokuskan perkembangan di area yang mana yang akan kita pakai Dan ada beberapa juga Kalau kita akan Lahan yang sudah besar terdiri Ini lumayan besar Kita potong Nah kita stop pertumbuhannya Nanti kita pakai Pembagian ya Nah ini card and grow Kita pakai Kalau tidak di sini Kita pakai di sini Nah kita potong Untuk memperlambatkan sedikit Nah ini untuk batang lengan pertama Kita biarkan dulu Karena masih banyak proses Dan untuk daun Kita seleksi juga ya Jadi saya Sisakan sedikit untuk daunnya Supaya Pertumbuhan dari jelas barunya Cepat Nah ini sangat penting sekali Sahabat bonsai Dalam program Program bonsai-bonsai Seperti ini Bagi mini-mini ya Kenapa? Kalau kita sering Seleksi seperti ini Mana cabang yang akan kita pukus Dia akan lebih cepat ya Nah ini untuk pertumbuhannya Sudah bagus Ini titik tumbuhnya Nah ini untuk akar juga Sudah bagus sekali Tidak ada yang pusuk Ataupun Patah Nah Ini tinggal kita tunggu Pemesaran untuk akarnya Nanti kambiumnya akan lebih menutup ya Ini saya seleksi daunnya dulu Sisakan sedikit saja Nah ini untuk ke asma kota ini Memang saya fokuskan untuk tipus ya Karena mengejar ini juga Ini juga Ini terlalu besar Tapi tidak apa-apa Nanti disini kita akali Dengan cara melukai Ataupun Dengan fokus Memfokus dengan keduanya Nanti ya Lebih cepat Nah ini juga dengan pertamanya Saya lagi lost Ini masih proses juga Nah ini juga Seperti ini Nah jadi itu dia Dan kita ke Dan saya akan pindah ke Bersaya berikutnya Nah ini pun saya yang Ruwad kemarin ya Saya yang ruwad Nah kalau ini sih Belum ada begitu pertumbuhan ya Cuma ini kita akan Potong saja segini Karena Kita Karena saya akan fokus ini dulu Lebih besar ya Ini sebenarnya Cuma senang-senang doang Untuk hiburan saja Ini juga Saya aja bingung ya Kita kembangan selanjutnya Nah ini ada Apa namanya Sianci ya Sianci kemarin Sudah saya videokan juga Sianci nya Masih berproses Prosesnya masih panjang Ini belum ada Titik pertumbuhan Di sini Saya tunggu pertumbuhan Nah ini Untuk lengan pertama Juga akan saya Hapus Saya biarkan Seperti ini dulu Ini juga di belakang Masih proses pengelosan Disini ada Kimang Nah ini Kimang nebari Ini masih proses Mengejar perlenganan Yang ini ya Tapi untuk lengan kedua Sudah mulai ada Pertumbuhan yang bagus Yang bisa dipakai Untuk Menang ranting Nah Ini sudah bisa kita potong dulu ya Sama saya Ini juga masih proses Jadi ditunggu Video update nya Nah disini ada Sancang Nah Ini sancangnya Sancang Lumayan bogel Jadi ini masih proses Ya sebenarnya Masih proses Prosesnya Ini sih Sebenarnya Proses Menunggu pertumbuhan ya Nah disini sudah ada Sebenarnya Titik mata dunas Sudah hijau ya Tinggal ditunggu Tunggu Loss saja Nah disini saya masih Melakukan Loss Atau Program Pembesaran Pada lengan pertama Dan ini juga Lenggan keduanya Masih proses Loss Terus penganjaran Ini saya bersihkan dulu Untuk Langsung pertumbuhan 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 Sebaru Nah ini sudah akar Sudah lumayan bagus Bagaimana nanti menunggu Perbecahan dari Pertumbuhan akarnya Supaya Ada anak akar Nah kalau masalah akar sih Kemarin kan ada juga teman-teman yang Kita lihat mempermasalahkan akar yang melingkar Akar yang sempurna melingkarnya Tidak ini tidak itu ya Sebenarnya itu kembali ke diri sendiri Kalau misalkan kita enak melihatnya Akarnya Memutar Ataupun sempurna putarnya Itu tidak masalah ya Cuman Kalau misalkan kita Ikut pameran Kalau Tidak dapat bendera merah Ya jangan kecewa Itu karena kan Kesenangan kita sendiri ya Nah Jadi jika suka juga Dengan akar yang alami Menumpuk Tidak apa-apa Seperti itu Bisa juga Cuma Kepuasanya Tergantung yang punya juga ya Sampai saya Tergantung yang punya juga Ini Kalau saya sih Karena sukanya Yang Kayak gini Yang sukanya meningkat Sempurna ya Sampai seperti ini saja Masalah Pameran itu kan Tergantung jurinya Selera juri masing-masing Seperti ini Ini masih proses Nah Ini Tidak pertumbuhan Sudah ada Sebenarnya Cuma tinggal Menunggu pengesaran Disini Disini ada Sianci lagi Nah ini juga proses Proses panjangnya Ini kemarin Sempat jadi semak-semak Sudah saya buatkan di videonya Sudah jadi semak-semak Sempat Ini saya seleksi Untuk percabangan Kalau Sianci sendiri sih Biasanya Kalau Rajin Mencukur Atau Mempruning Sudah semudahnya Akan lebih cepat Sabar Saya Lebih cepat Itu adalah Juga Salah satu Untuk Mempercepat Pertumbuhan Dari Sianci ini Ini masih proses Follow Saya Membeli dulu Ini akarnya bagus Semuanya Ini karakter tuanya Ada Banyak Bentol-bentolanya Juga Segemaren sih Maut Saya mau Dumbuhnya Berdumbuhan Di sini Tapi Ternyata gagal Tidak ada Pertumbuhan Seperti ini 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 Pertumbuhnya Seperti ini Seperti ini Seperti ini Di sini Jadi di sini juga ada Yang masih program Kebanyakan sih Program Ini ada Akar 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 Kelitik Yang ini Tidak hasil Pecah batang Yang ini Murni Program Akar Di sini Program Akarnya Seperti biasa Ya Di 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 bawahnya Disialas Isi kawat Seperti ini Untuk Menjaga Agar Akarnya Tidak kemana-mana Dan Ini Ini juga Kita seleksi Ini Kopus 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 Juga Selangannya Masih Kecil Kalau Yang Tua Tua Seperti ini Daunnya Usahakan Kita Hilangkan Semua Ya Jadi Biar Semua Daun Baru Nah Kalau Saya Sendiri Sabar Unse Ini Program Saya Kebanyakan Saya Mulai Memang Dari Nol Saya Memang Budidaya Nah Ini Bukan Hasil Dongkel Ya Ini Hasil Memang Hasil Budidaya Yang Saya Bagikan Atau Sharing Untuk Videonya Supaya Sahabat Bonsai Yang Terutamanya Yang Masih Pemula Lebih Terinspirasi Lebih Semangat Ya Dalam Membuat Bonsai Dari Awal Atau Program Kalau Dongkel Saya Ada Juga Tapi Kebanyakan Saya Belinya Online Karena Disini Kebetulan Untuk Lahan Dongkel Sudah Menipis Dan Bahan Bonsai Yang Bagus Sudah Tidak Ada Yang 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 Masih Kecil Kecil Kita Biarkan Saja Untuk Menjaga Tanah Jadi Untuk Daun Saya Hilangkan Semua Dulu Karena Ini Sudah Sangat Sangat Tua Untuk Daun Nah Disini Ada Sianci Lagi Nah Ini Sianci Kemarin Sudah Lumayan Bagus Untuk Bentuk Cuma Kemarin Disini Ada Mati Ranting Satu Ranting Yang Sangat Penting Sekali Sebenernya Tapi Sekarang Sudah Tumbuh Sudah Tumbuh Jadi Sudah Ya Aman lah Tidak Ada Yang Dikkhawatirkan Lagi Kemarin Sudah Lama Nunggu Nunggunya Nggak Mau Tumbuh Juga Nah Disini Juga Masih Program Yang Sama Tunggu Saya Masih Program Pengelosan Yang Sudah Lumayan Besar Untuk Pengelosanya Kita Potong Saja Dekat Setu Luas Ya Lebih Lampat Nah Ini Untuk Pengajaran Ini Masih Mengejar Lengan Proses Mengejar Lengan Pertama Karena Lengan Pertamanya Masih Lemayang Kecil Dan Ini Juga Masih Menunggu Pertumbuhan Tampang Tampang Tahun Supaya Perangsang Yang Lebih Cepat Nah Jadi Itu Dia Nah Ini Yang Terakhir Disini Ada Sianci Yang Pecah Batang Ini Pecah Batang Sendiri Sianci Gimana Sianci Sebenarnya Gampang Pecah Batang Tidak Rewe Cuma Lama Untuk Penyembuhan Lukanya Ini Untuk Memulihkan Bekas Lukanya Lama Atau Penyatuannya Lama Cuma Kita Sabar Aja Ditunggu Siapa Tahu Cepat Ya Nah Ini Juga Kaseo Seleksi Ini Proses Pembesaran Ini Masih Narik Saya Biarkan Supaya Lebih Cepat Besarnya Nah Ini Kita Biarkan Satu Ruah Saja Oh Sorry Saya Biarkan Satu Tuna Saja Satu Tuna Saja Untuk Kedepannya Ini Akan Menjadi Lengan Kedua Dan Ini Akan Menjadi Ke Jalan Kota Nanti Disini Dipotong Dibagi Lagi Dipecah Lagi Disini Untuk Menghasilkan Munsei Yang Lebih Bagus Ya Untuk Bag Sudah Ada Nah Jadi Itu Itu Dia Sabar Munsei Di Kebun Pertama Nanti Kita Lanjut Kebun Kedua Nanti Kedua Juga Ada Yang Lebih Besar Lebih Bagus Jadi Ditunggu Video Selanjutnya Kemudian Satunya Lagi Maksudnya Di Program Yang Satunya Lagi Yang Dipot Nah Jadi Itu Dia Semoga Menginspirasi Semoga Bermanfaat Mohon maaf Jika ada Salah kata Jangan Lupa Tinggalkan Like Comment Dan Subscribe Jika Suka Video Saya Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Tetap Jangan Kesehatan Salam Saya Pumula Salam Satu Bermuda